Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi Kali ini kita akan belusukan Lihat secara racing ya Taman buah Lebuk Pakam Bagaimana serunya? Kita saksikan ya Menggunakan drone DJ Patah Uhui Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi Kali ini kita akan jalan-jalan Belusukan di Taman Buah Lebuk Pakam Deli Serdang Sumatera Utara Jadi kita Kedan-kedan ini Di channel konten terbaru ini Kita selalu Review ya Jalan-jalan ke tempat-tempat wisata Tempat weekend Bersama keluarga Yang sehat positif Pokoknya yang menyegarkan Membuat Susana lebih menyenangkan Bersama keluarga Family time Quality time ya Jadi kita akan Keling-keling Sumatera Utara Menggunakan View Drone Atau penampakan drone Racing Atau FPP Jadi kita bisa Belusukan-belusukan Jadi insyaallah Kedan-kedan akan memberikan Tampilan yang Berbedalah dari View-view sebelumnya Jadi untuk itu Sebelum kita mulai Dan kita akan Review jalan-jalan Di Taman Buah ini Gak ada salahnya Agak-gak dibantu Like, share, dan subscribe Yang paling penting Subscribe itu Mudah Mudah sekali Tinggal klik-klik aja Jadi barang itu Oke ya Uhui Iya Destinasi wisata Taman Buah Lubuk Bakam ini Memiliki lokasi yang tepatnya Berada di komplek kantor Bupati Deli Serdang Jadi ini merupakan Projek atau Gawean Dari Pemda setempat ya Di Deli Serdang Pagar Marbau Kabupaten Deli Serdang Sumatera Utara Jika kita sedang Berada di Deli Serdang Dan mencari tempat Untuk rekreasi Bersama keluarga Maka Taman Buah Lubuk Bakam Menjadi alternatif Yang paling patent Terutama Jika kita bersama keluarga Atau keluarga kita Menyukai wisata alam Perkabunan Atau Bahasa kerennya Agrikultur ya Gitu ya Jadi ekowisata Lebih keren Ekowisata ya Jadi pasal alibur Atau weekend Keren kali lah Banyak sekali Destinasi dan Tempat yang bagus Di Deli Serdang Terutama di Taman Buah ini Jadi kita akan Coba review ya Jadi sesuai dengan Namanya Di wisata ini Atau wisata Taman Buah ini Kita akan mendapatkan Atau menemukan Area Seluas 4 hektare Waduh 4 hektare Jadi memang serius sekali Ini Pemda Kabupaten Sorry Pemda Lubupakam Di Serdang ini Luar biasa Fokus ya Serius Jadi mereka Menanami Beraneka macam Buah-buahan Yang bisa kita peti Kita makan langsung Tapi Dengan izin dari Pengelola pastinya Beberapa Buah-buahan Yang ada di Taman Buah Lubupakam Seperti Buah-buahan tersebut Adalah Mangga Kemudian ada Buah jambu Klutuk Jambu air Durian Durian ini luar biasa Kemudian Manggis Belimbing Duku Alpokat Buah kueni Nenas Hingga kelenkeng Jadi pepaya Mangga Jadi banyak sekali Bebuahnya Jadi tidak hanya Berwisata Jadi kita juga dapat Memperkenalkan Bebagai macam Bebuahan Pada anak-anak kita Kalau kita bawa anak-anak Jadi Membuat Suatu wisata Atau hari weekend Kita bersama keluarga Menjadi sangat Bermanfaat Edukatif Dan menambah ilmu Serta wawasan Jadi Di sini juga Kita akan menemukan Area bermain Jadi kalau kita bawa anak-anak Ya kita bisa bermain-main Di sini Ada taman bermain Perosotan Dari ayun-ayunan Dan lain-lain Banyak sekali ya Jadi Ini Sangat rekomendasi Sekali Jika kita ingin Apa namanya Berwisata Secara hemat Budget ya Lo budget lah ya Ini Ini Jangan Tempat ini Edukatifnya dapat Ilmunya dapat Memperkenalkan Pada anak-anak kita Dan lain-lain Jadi tempatnya juga Sangat nyaman Jadi penduduk lokalnya Juga ada Buka-buka cafe ya Makanan-makanannya Juga luar biasa Lengkap ya Ada makanan Ayam penyet Indomie kuat Jus Aneka pop ice Dan lain-lain Jadi kalau hari minggu Dan hari Sabtu Pasti rame nih ya Tapi Tidak apa-apa Namanya juga kita Berwisata yang Low budget ya Nggak mesti low budget Pasti namanya wisata Pasti ramai Jadi Kawan-kawan kita Medan Fasilitas Fasilitas Taman buah ini Juga merupakan Fasilitas dari objek Wisata yang terbilang Sudah cukup lengkap Jadi kita Nggak usah bingung Jadi ada beberapa Fasilitasnya seperti Lahan parkirnya Cukup luas ya Kemudian ada Mushola Tempat ibadah ya Area bermain anak Sudah pasti Kemudian Teriletnya Ada beberapa sudut Kemudian Banyak pohon-pohon rindang Kita bisa duduk santai Di bawah pohon Wah luar biasa ya Kemudian ada Warung dan tempat makanan ya Untuk cafe-cafe yang Tadi saya bilang Kemudian juga Ada penginapan Nah Kemudian Dan pasti ada Toko buahnya Jadi kalau kita mau Pulang dari sini Membawa oleh-oleh Pas sekali Ada disediakan juga Disini tinggal beli saja Oke Nah jadi zaman sekarang ini Kawan-kawan kita Medan Rasanya kalau kita Berpergian Ke suatu tempat Ya Semua tempat objek wisata Kalau tidak ada Foto-fotonya Wah kurang ya Pasti ada yang kurang Apalagi saat kita Mengunjungi objek wisata Dengan Pemandangan yang Luar biasa menarik Estetik Lain dari yang lain Jadi Sua foto Atau tempat-tempat foto Yang di Taman Buah ini Juga cukup banyak Cukup beragam Jadi Membuat estetika Dalam kita berwisata Atau Ingin memamerkan Di media sosial Waduh banyak ya Apalagi kalau kita Foto di depan Ikoniknya Taman Buah ini Ada Buah Durian Busa Raksasa Nenas Manggis Pisang Dan lain-lain Jadi foto disini Bersama keluarga Dan anak kita Paten kali Ya Oke Jadi kalau Kauan-kauan Keren Medan Medan ingin kesini Cukup dari Medan Lebih kurang Kalau dari jalan tol Tidak sampai Satu jam Apalagi sekitar Empat puluh menit Tiga puluh menit Gitu lah ya Sampai disini Kemudian Lokasinya juga Tidak terlalu jauh Dari kota Deserdang Jadi Gak usah Pikir panjang Yang belum datang Kemari Silahkan datang Tapi kita Kira Medan Akan menampilkan View Footage Menggunakan drone Secara detail Ini dia Selamat menikmati 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 selamat menikmati